hai oke halo semuanya teman-teman kembali lagi channel fake iguana oke teman-teman jadi pada video kali ini saya akan menjemur iguana teman-teman dimana dikarenakan lampunya rusak ya fittingnya rusak ini harus dijemur ya jadi untuk lampu sendiri ini tidak begitu maksimal teman-teman untuk memanaskan para iguana ini ya jadi ini ada yang ekornya mulai kurus untuk baby iguana jadi makanya ini untuk lebih hasil maksimal lebih bagusnya ini harus dijemur di luar ini mumpung panas yang hari ini langsung akan saya jemur untuk baby iguananya teman-teman terutama ya oke saya jemur baby iguananya dulu untuk konten ini aja nanti untuk yang juvenil baru akan menyusul teman-teman ya oke langsung saja kita ke depan ini para baby iguana sudah siap untuk dijemur ya ini menyusul nanti dengan sul kata oke langsung kita eksekusi ke depan oke teman-teman jadi ini mumpung ada panas ya soalnya kemarin-kemarin jam segini ini mendung nanti agak siang sore mungkin sudah hujan teman-teman ini mumpung ada ada panas kita jemur ya ada roket ares cookie baby iguana koloni ya jadi biarkan mereka berjemur menikmati panas ini tinggal bird dragon yang belum keluar sebentar lagi akan saya keluarkan ya jadi mungkin mungkin karena tidak ada panas beberapa hari kemarin ini lampunya mungkin capek mungkin ya fittingnya ya terutama ya capek mungkin jadi mungkin putus ini makanya biarkan mereka menikmati panas dulu temen-temen ini ini kita ambil bird dragon nah ini bird dragon tinggal bird dragon aja yang belum keluar gecko nggak usah keluar ya tinggal ini aja ini akan saya angkat ya video akan saya matikan dulu temen-temen Oke jadi bird dragon saya jemur di teras aja ya soalnya ini juga panasnya juga masuk ke teras Oh ini roket lagi berjemur ares juga lagi berjemur cookie lagi berjemur juga semuanya berjemur kita lihat baby iguana baby iguana lagi berjemur tapi ada juga yang sebagian ngasih berteduh teman-teman kalau untuk indukan nggak usah diragukan lagi mereka senang berjemur tiap harinya berjemur tapi kalau sudah sudah apa namanya kepanasan dia akan berteduh di sebelah sini teman-teman pokoknya ini full keluar semua nanti sambil saya bersihkan kandangnya ini baru kemarin saya bersihkan ini kotor lagi bro nah di apa namanya super red ini itu ada anakannya yang hijau nah di yang green ini ada anakannya yang kelihatannya red ini oke kita tinggal dulu mereka nanti kalau sudah ini akan saya bersihkan kandang ya bersihkan kandang yang akan saya taruh sini teman-teman saya ambil video nanti akan saya crop ya untuk keperluan time thumbnail ini waktunya untuk bersih-bersih kandang sebenarnya cuma masih panas ya kotor semua itu namanya juga ada penghuninya ya kandangnya jadi cepat kotor apalagi penghuninya banyak teman-teman di atas 5 ekor di bawah 3 ekor mereka lagi menikmati panas dimana cookie biasanya yang enggak betap panas sekarang lagi bener-bener menikmati panas teman-teman soalnya beberapa hari kemarin beberapa hari kemarin ini hujan terus jadi dia tidak bisa berjemur apalagi lampunya juga rusak ya mati ya lampu reptilnya lampunya putus terus fittingnya juga hancur dalemannya teman-teman jadi enggak bisa dipakai lagi nanti akan mungkin beli fitting lagi yang baru ya nah itu cookie betah panas-panas sekarang dia memang bener-bener butuh teman-teman Ares sudah mulai berubah warna ya motif batiknya sudah mulai kelihatan roket juga garis-garisnya juga semakin terlihat jelas oke saya tinggal dulu teman-teman ya biarkan mereka menikmati panas ini oke jadi barisan saya tinggal mereka masih betah kelihatannya bedo ini juga lagi makan sisa-sisa sisa makanannya ya ini makanan kemarin untuk hari ini belum saya kasih makan soalnya saya kasih makan setelah saya bersih-bersih kandang teman-teman jadi kandang bersih baru akan saya kasih makan nah kemarin ini seperti biasa saya kangkung 10.000 dan itu dapat ini teman-teman apa itu namanya ya sawi putih eh bukan kol ya sayur kol nah itu sayur kol yang sudah nggak terpakai saya minta sedikit untuk tambah-tambahan indukan ya jadi takutnya kurang soalnya porsinya ini sudah cukup bisa mengurangi untuk makanan indukan teman-teman jadi makanya saya cari tambahan sayur kol ya biasanya kalau nggak pakai sayur kol saya pakai daun pepaya nah ini cahaya matahari ini sangat bagus teman-teman daripada cahaya lampu ya jadi cahaya matahari ini lebih panas lebih maksimal teman-teman UVA UVB nya ya karena yang alami itu memang lebih bagus daripada yang buatan biasanya memang saya jemur tiap hari cuma karena mendung ya karena mendung jadi nggak bisa teman-teman apalagi lampu rusak jadi biarkan dulu ini agak lama mereka menikmati panasnya ya ini mantap inilah oke teman-teman jadi mungkin cukup sekian dulu ya vlog saya kali ini tentang bagusan mana lampu reptil dengan matahari nggak jelas bagus matahari teman-teman lebih efektif lebih gampang lebih hemat lagi ya setelahnya tinggal kita jemur nggak usah mikir listrik ya ini karena beberapa hari kemarin mendung jadi nggak bisa dijemur dan lampu reptilnya juga rusak ya fittingnya rusak lampunya putus akhirnya kali ini masih bisa dijemur Alhamdulillah ada panas mereka lagi menikmati nanti akan saya bersihkan kandangnya baru akan saya kasih makan ya oke jadi cukup sekian semoga video ini bermanfaat jangan lupa jemur reptil kalian ya lampu hanya untuk apa ya bukan yang utama lampu yang utama ini jemur sebenarnya jemur kalau memang ada waktu baru jemur kalau nggak ada waktu ya mau gimana lagi lampu jalan satu-satunya jalan ninjanya pakai lampu tapi lampu tidak maksimal lebih maksimal cahaya matahari oke terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa like, comment, subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana lewargeko krakura sul kata dan bird dragon terimakasih sudah menonton bye